Kalau modal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu namanya capital, ya. Sedangkan modal dalam bahasa Inggris, models dalam bahasa Inggris, itu bukan lagi yang seperti kita pahami dalam bisnis. Apa sih, model mis? Modals itu salah satu verb yang kita biasa pahami sebagai linking verb. Yang seperti apa linking verb itu? Model itu sebetulnya adalah singkatan dari modality. Dan basicnya dia itu adalah verb. Yang kita harus amati sekarang, apa sih fungsinya model dalam satu kalimat bahasa Inggris, atau dalam ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Sebentar. Kalau model dalam bahasa Inggris itu untuk menunjukkan, satu, ability. ability itu bisa tidak, atau kebisaan, atau kemungkinan terjadi, dapat, tidak dapat, bisa, tidak bisa, ya. Lalu apakah itu suatu kewajiban atau tidak, ya. Jadi, dalam ranah grammar, misalnya, ini ya, jelaskan di sini, bahwa model itu mencakup apa? Model. Model itu sama dengan verb. Tapi verb yang menunjukkan satu, ability. Lalu, ability itu apa sih? Kebisaan, ya, bisa atau tidaknya. Lalu, dia juga mengindikasikan sebagai suatu possibility. Possibility apa? Kemungkinan, ya. Lalu ada probability. Probability, kemungkinan juga. Possibility juga kemungkinan. Lalu ada likely, kemiripan. Lalu ada certainty. Certainty, apakah itu suatu yang benar-benar akan terjadi, atau hanya sebuah menganengan saja. Certain itu kan tentu, ya. Kalau certainty adalah ketentuan. Apakah itu benar-benar terjadi? Terus ada permitted. Izin. Lalu ada prohibited. Ada prohibited. Bolehkah atau tidak bolehkah itu jadi pertanda bahwa itu bisa menggunakan modality atau tidak. Ingat, modal. Delity itu disingkat modal. Ya, disingkat modal. Dan modal itu verb yang mengindikasikan, ability mengindikasikan, itu ya, itu pengertian dari modality. Fungsinya adalah kita itu menunjukkan apakah kegiatan atau kejadian itu bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan. Mungkinkah terjadi atau tidak mungkin terjadi, pasti terjadi, atau tidak pasti terjadi, boleh atau tidak boleh. Itu ditentukan oleh atau ditunjukkan dengan menggunakan modality. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita jangkau atau kita pelajari dan mengindikasikan sebuah modality. Contoh, ada can. Yang kalian familiar adalah pasti can. Can, cannot, could, could not. Lalu ada should, should not, shall, ada may, ada might, will, would, must, ought to, have to, and have got to. Banyak sekali. Anda yang pasti familiar adalah will, and must, and can, gitu ya. Itu fungsinya masa beda-beda sih, mis? Beda-beda. Menunjukkan seberapa besar dia mungkin terjadi, boleh terjadi, wajibkah, atau hanya sebuah kemungkinan-kemungkinan saja. Contoh yang bisa Anda kenali, Ina, saya ingin pergi ke pasar. Ingin, bahasa Inggrisnya adalah want, verb aslinya. Tapi ketika kita tahu bahwa ingin itu hanya sekedar angan-angan, ya sudah, wants saja cukup. Saya ingin pergi ke pasar. I want to go to the market, ya. Tapi kalau itu suatu yang harus, Anda bisa menggunakan I have to go to the market. I have to. Jadi kata have to ini, ya, itu suatu keharusan. Contoh, lagi ya. Ada lagi yang kata-katanya seperti ini, atau kalimatnya seperti ini. I must go to the market this morning. Hari ini ada acara di rumah. Dan harus berbelanja bahan makanan. Harus. Kata harus berarti menunjukkan suatu obligation, atau suatu yang harus terjadi dan harus dilakukan. Maka dari itu, kita bisa menggunakan must. Lalu probability, atau kemungkinan besar kita menunjukkan, apa sih mis perbedaan dalam must sama have to? Hampir sama. Hampir mendekati 100 persen harus pergi. Karena di rumah sedang ada acara dan harus beli bahan makanan. Bahasa, kita kan sekarang sedang belajar bahasa. Kalau kita belajar bahasa, berarti kita harus menyesuaikan. Apakah kita sedang berkomunikasi dengan suatu keharusan, atau hanya ingin saja, kan tahu sensenya, ya. Sens atau rasanya. Saya harus pergi ke pasar, tapi tidak hari ini. I should go to the market, but not today. Saya seharusnya pergi ke pasar, misalnya acara di rumah dua hari lagi. So, I should go to the market. Tapi kalau I must, berarti hari ini harus benar-benar pergi ke pasar. Jadi, Anda dalam membuat kalimat, itu kan harus paham sensenya. Apakah hal ini harus terjadi saat ini, atau nanti-nanti, gitu kan. Nah, itu kan possibility terjadinya. Apa sih yang menyebabkan model itu spesial, dan harus dipelajari? Teman-teman, model itu menunjukkan bahwa kejadian itu harus, seharusnya, perlu, sangat perlu. Nah, ketika kalian ingin menunjukkan suatu ekspresi, atau kalimat, dengan menggunakan model, harus tahu sensenya, must, sama should, itu kemungkinan terjadinya besar mana. Mbak Lailis. Sama should, kemungkinan terjadinya must, menurut saya. Iya, karena kan artinya apa? Harus, kan. Berarti itu suatu obligation. Tahu obligation? Kewajiban. Misalnya, sekarang udah jam 5, kurang 15, dan kita belum sholat asar ya, bagi yang muslim. Berarti, I must pray. Ya, I must pray. Even belum mendekati maghrib pun, kita kalau bisa tempat waktu kan harus sholat. Jadi, suatu hal yang terjadi dan harus dilakukan, itu harus menggunakan must, atau have to. Misalnya, sekarang sudah setengah 12, siang. Dan duhurnya itu, sekarang 11.20 misalnya. Duhurnya 11.40 misalnya. Nah, I shall go to the mosque. Saya, shol, kata shol di sini, menunjukkan bahwa Anda seharusnya pergi ke masjid atau mussholat untuk apa? Prepare your pray, ya kan? Nah, jadi, kita harus pergi ke mussholat, ke masjid, tapi mana yang lebih urgent? Nah, itu yang harus kalian bedakan. Oke. Di sini ada tabel, Mas Solikin dan teman-teman yang lain bisa dilihat. Sementara ya, saya perbesar. Di sini ada tabel. Kecil, Bu. Iya, maaf kalau kecil ya. Nanti bisa dibaca melalui PowerPoint masing-masing nanti ya. Di sini ada modal verb, ada must, must not, can, could, may, might, dan seterusnya. Meaning-nya apa? Meaning-nya adalah to have to. Anda harus. Anda harus. Lalu ada to be very probable. Ada 100% obligation, ada logical conclusion. Di sini menunjukkan bahwa ada larangan, ada kebisaan, permisi, possibility, gitu ya. Masing-masing. Dan ada eksempel di sini. Kenapa di must, di kata must, dan kata should, ada 50% dan ada 100%? Seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak Lailis, Mas Solikin, dan teman-teman ya. Karena ketika kita sudah mulai urgent untuk mendekati waktu sholat atau ibadah, berarti kita semakin dekat dengan kata harus. Tadi saya sebutkan, kalau sholat duhurnya 11.40, sekarang masih 11.15, kita seharusnya ngapain? Prepare ya? Ya. Jadi, urgent-nya itu bisa diukur. Makanya kalau kita belajar bahasa itu, kita harus tahu sensenya. Oh, sekarang jam sudah lima menit menuju duhur. Saya harus pergi ke masjid. Tapi kalau masih jam 11, kan kita belum harus prepare banget nih. Masih bisa kerja, masih apa segala macam ya, yang mengerjakan hal lain. Gitu. Semakin urgent, Anda semakin harus menggunakan must. Hati-hati dalam memilih model, sesuaikan dengan urgency dan fungsinya. Fungsinya sebagai logical conclusion, sebagai possibility, atau permission. Disini ada may. Kata may. To be allowed to, it is possible or probably. To be allowed to, itu maksudnya diperbolehkan, atau dipersilahkan. Nah, kalau kita mau permisi sama orang, mau pergi ke toilet, itu kan kata-katanya atau kalimatnya seperti ini. May I go to the restroom? May I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Contoh kalimatnya ya. May I use your phone, please? Nah, dapatkah saya menggunakan telepon Anda? Nah, dari situ kita tahu bahwa may, ini gunanya adalah untuk meminta permisi, minta izin ya. Lalu may digunakan untuk possibility. It may rain tomorrow. Misalnya, hari ini akan turun hujan, sorry, besok kemungkinan akan turun hujan. Kemungkinan, kata kemungkinan itu bisa menggunakan may. Gitu. Ya. Oke. Ini ada beberapa model verbs, teman-teman bisa baca meaningnya apa dan expressingnya apa nanti. Kalau misalnya ada kuis dari misalnya, biar tahu. Oh, can itu untuk possibility. Selain ability, juga untuk possibility juga. Kalau misalnya tanya, apa perbedaan must dan should? Jawab aja. Kalau must itu 100% obligation dan should itu 50% obligation atau sebuah nasehat. Terima kasih telah menonton.